Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Evangelist Yonatanandar Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung di channel Yonatanandar Sudah subscribe, sudah like yang sudah menjadi member Saya aturkan terima kasih Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua Baiklah teman-teman pada sajian kali ini Saya akan menyajikan sebuah sajian Bagaimana sosok yang bernama Mikana Kalau kami umat Kristen tidak percaya Itu hoaks Baik, Bu Darni tahu tidak definisi tidak asli Iya, tidak asli itu maksudnya dipalsukan Iya, definisi dipalsukan itu apa maksudnya Biar kita paham dulu nih nanti Nggak tahu definisi tidak asli Iya, kalau yang asli kan dia asli kan gitu Namanya juga sudah asli Kebenaran, yang nyata kan gitu Kalau yang palsu dicontek-contek Dan dirubah-rubah Dan diperbarui gitu Nah, diperbarui baik sekarang Bu Darni tahu Ceritanya, ceritanya berubah Nah itu dia Ceritanya, cerita sejarah itu jadi berubah Tetapi, kalau Tetapi kalau ceritanya itu tetap sama Tapi ada sedikit perubahan kata-kata Itu bukan palsu namanya Itu, itu, tunggu dulu Itu, tunggu dulu Itu namanya penambahan Dan pelengkapan Dan memperbagus Cerita itu Secara itu gitu Kan nggak mungkin Nggak mungkin Budi Hanya itu aja dicatat Kan gitu Pasti ada dibuat bunga-bunganya Agar indah Dan umat-umat yang membaca Agar lebih mengetahui Nah itu dia Baik, ternyata Bu Darni ini Paham bahwa Pengertian tidak asli itu Sesuatu yang ditambah Sesuatu yang dikurangi ya Baik, Bunda Darni Sekarang saya tanya kepada Bunda Darni Pengertian Tuhan itu apa? Dan pengertian Tuhan apa? Perbedaan Tuhan dengan Tuhan Tuhan itu adalah Penguasa alam semesta ini Yang layak kita sembah Kalau Tuhan itu bagi penguasa di bumi ini Contoh, seperti aku bosnya Pasti anggotaku Pasti hormat sama aku Karena aku bosnya Atasannya Itulah kalau Tuhan di bumi Ah itu dia Itu jauh Jauh dong artinya Baik, berarti jauh ya Kalau Tuhan itu pencipta Intinya kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi Tuhan itu adalah orang yang berkuasa ya Bukan hanya Bukan hanya Jadi banyak Tuhan ya Contoh Bunda Darni Banyak anak buah Maka Bunda Darni disebut Tuhan Iya Tuhan juga punya anak buah Disebut Tuhan Orang yang dihormati lah istilahnya ya Bunda Darni Yang dihormati Iya Sekarang Bunda Darni punya Alkitab atau enggak Bunda Darni Ada nih Ada Yohanes 13 ayat 13 Bunda Darni coba Yohanes 13 ayat 13 Bunda Darni Oke Oke 13 Siap silahkan Nih Judul di atas Yesus membasuh kaki murid-muridnya Ya kan Nah inilah waktu perjamuan kudus ini Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah itu dia Itu Tuhan disitu maksudnya gimana Bunda Darni Tuhan maksudnya gini Di bumi ini Dia juga dikatakan Tuhan Karena dia dihormati Nah dikatakan juga dia Tuhan Memang dia Tuhan Sesuai dengan dalil Lukas 2 ayat 11 Telah lahir bagimu Itu yang mengabarkan malaikat langsung dari surga Malaikat pencipta Pencipta langit dan bumi Elohim itu Menyuruh malaikatnya Agar mengatakan Mengabarkan kepada si Maria Bahwa engkau akan melahirkan seorang anak Yaitulah Tuhan Juru Selamat di kota Daud Nah itu dia Yang saya tanya disitu Yang betul Apa Bunda Darni Tuhan ya Tuhan juga bisa dikatakan kepada Yesus Karena dia pada saat itu di bumi Tuhan Dihormati dia Tuhan itu wajib Tuhan dia Karena sudah dia Dituliskan Sudah diada Kita lihat Buda Darni langsung datanya ya Ini setelah direvisi Buda Darni Yohanes 13 ayat ke-13 Setelah direvisi Kita lihat Buda Darni kelihatan gak Ada itu Kamu menyapa aku guru dan Tuhan Yohanes 13 ayat ke-13 Itu setelah direvisi Nah sebelum direvisi Itu bukan Tuhan Buda Darni Eh bukan Tuhan Kita lihat disini Buda Darni nih Yohanes 13 ayat ke-13 Kamu menyapa aku guru dan Tuhan Ya Yohanes Jadi Yohanes 13 ayat ke-13 Sebelum direvisi itu Tuhan bukan Tuhan Jadi pengertiannya berbeda Antara Tuhan dan Tuhan Sebagaimana Yang pernah Ibu Buda Darni Sampaikan Di awal tadi ya Nah Jadi Disini terbukti bahwa Alkitab ini Sudah berubah-rubah Yang sebelum direvisi Tuhan Setelah direvisi Jadi Tuhan Harusnya konsisten Dari awal Kalau Tuhan ya Tuhan Kalau Tuhan ya Tuhan Tetapi ternyata Disitu jadi berubah Tuhan Paradigmanya Kalau dirubah jadi Tuhan Seolah-olah Yesus ini pencipta Langit dan bumi Padahal Bahasa aslinya Adalah Tuhan Kurios Bukan Tuhan Apakah Buda Darni paham Tuhan dalam bahasa Yunani itu Apa Buda Darni Kurios kan Bukan Teos Nah betul Tuhan itu Teos Kalau Kurios itu bukan Tuhan Saya tunjukkan datanya Saya tidak mau berbohong Saya tidak mau berbohong Kita tunjukkan datanya Jadi kalau saya Menyampaikan data Eh saya menyampaikan sesuatu Pasti ada datanya Ini saya balik kamera Nah Buda Darni Dalam bahasa Yunani Kalau God Itu bukan Kurios Tetapi Teos Kalau Teos Nah makanya Pihak Kristen juga Mengartikan Kurios itu adalah Allah Kemudian dalam bahasa Inggrisnya God Sementara Kurios itu bukan God Artinya Jadi Disini saja Sudah terjadi Perubahan pada Ayat Alkitab Bagaimana Alkitab itu Dijamin Eh bagaimana Kristen Bisa mengatakan Agama aja benar Kalau Alkitabnya sudah berubah-ubah Sekarang Buda Darni Buka Matius 18 Ayat ke Sebelas Coba Saya buktikan Matius 18 Ayat 11 Buda Darni Ya Bentar ya 18 Matius 18 Ayat 11 Judulnya Siapa Yang terbesar Dalam kerajaan surga Siapa yang Menyesatkan orang 18 Ayat 11 Bentar ya Karena Anak manusia Datang untuk Menyelamatkan Yang hilang Terima kasih Buda Darni Ini pinter banget Langsung Nyantol Ayatnya Jadi tidak mencari lama Karena sering baca Alkitab Paling ya Buda Darni Wajar Harus Sekarang saya tanya Di Alkitab Buda Darni Ada kurung kurawal Enggak Ayat Ada Ada kurungnya Saya tanya kepada Buda Darni Kurung kurawal Pada ayat Alkitab Maksudnya apa Kurung itu Biasanya Biasanya penambahannya Biasanya penambahan Ya Nah Kalau penambahan Apakah boleh Terjadinya penambahan Dan pengurangan Pada kitab suci Menurut Perspektif Kristen Gini Gini Nandar ya Ini penambahan Bukan satu orang Yang mengerestui Ini Dikumpulkan Ini semua Bapak-bapak gereja Dan Kalau enggak Enggak bisa Ini Enggak bisa sembarangan Keluar ini Ini kan harus Disaksikan oleh Banyak Petinggi-petinggi Agama Jadi Berarti penambahan Tersebut Berdasarkan Koordinasi Berdasarkan Konsep Berdasarkan Konsensus Dari bapak-bapak gereja Pastilah Supaya Jangan Supaya Jangan ada Penyesatan Jadi Ditambahkan oleh Bapak-bapak gereja Kenapa Bisa Bapak-bapak gereja Menambahkan Ayat pada Alkitab Kadang Kan Begini Nandar Kalau hanya Yang asli Dicatat disini Enggak mungkin Segini tebalnya Nandar Enggak mungkin Paling nanti Segini aja Tipis banget Tipis Contoh Al-Quran Kalau enggak ada Diambil dari Al-Kitab 75% Isi Al-Quran itu Dari Al-Kitab Kalau enggak ada Itu Bayangkanlah 25% Setipis Mana Al-Quran Kalian itu Bu Darni Ada telepon lagi Dari kurirnya Ini sebentar Bu Darni ya Boleh silakan Tadi kita sampai mana Yohanes apa Matius 18 ya Sampai Matius Matius tadi Oke 18 ayat 11 ya Tapi sebelum kesitu Apakah memang betul Dibolehkan Alkitab ini Ditambah dan dikurangi Bu Darni Bukan Bukan ditambah Sembrono gitu loh Dia harus sesuai Dengan Dengan sejarah juga loh Contoh kayak ini tadi Coba kita baca ini tadi Di ayat 10 Ingatlah Jangan menganggap Rendah Seorang Dari anak-anak kecil ini Karena aku berkata Kepadamu Ada malaikat Mereka di surga Yang selalu Memandang wajah Bapakku Yang di surga Ayat 11 Ini tadi yang dikurung Karena anak manusia Datang untuk Menyelamatkan Yang hilang Maksudnya Anak manusia itu Yesus Yesus itu datang Untuk menyelamatkan Orang-orang yang hilang Itu Itu maksudnya Jadi kan Sejalan dia Gak boleh asal-asal Dia juga Dipenuhi dengan Roh kudusnya mereka itu Mencatatnya itu Baik Bu Darni Saya tanya dulu Teman-teman ini Teman-teman suaraku Bu Darni suaraku jelas gak? Mantap ya? Bagus Mantap Oke Bu Darni Bu Darni baca kitab Wahyu Pasal 22 Ayat 18-19 Wahyu? 22 Ayat 18-19 Judul perikopnya Kedatangan Tuhan Yesus ya Boleh Ayat 19 Penutup Ini penutup ini Ini juga penutup Ini juga penutup Apa ini? Kayaknya yang Apa? Langsung aja Yang ditambah Aku bersaksi Kepada setiap orang 18 ya Aku bersaksi Kepada setiap orang Yang mendengar Perkataan-perkataan Nubuatan dari kitab ini Jika seorang Menambahkan Sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah Akan menambahkan Kepadanya Malapetaka-malapetaka Yang tertulis Di dalam kitab ini Dan jikalau seorang Mengurang Mengurangkan Sesuatu Dari perkataan-perkataan Dari kitab Nubuatan ini Maka Allah Akan mengambil Bagiannya Dari pohon kehidupan Dan dari Kota kudus Seperti yang tertulis Di dalam kitab ini Ayat 20 Ia yang Terakhir ya Ia yang memberi Kesaksian tentang Semuanya ini Berfirman Ya Aku datang segera Amin Datanglah Tuhan Yesus Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai kamu Sekalian Amin Tunggu Aku gampang menjawabnya Begini Maksudnya Siapa yang menambahi Kitab ini Menambahi Di luar dari ini Nah Itu Akan diambil Bahagian Kebenak Kebaikan Daripadanya Itu Boleh saya baca Bu Dari Boleh Jadi Tunggu dulu Dan setahuku Dan setahuku Tidak ada lagi Alkitab di luar dari sini Tapi kalau ada Alkitab di luar dari sini Contoh Seperti Alkitab Pelangi-pelangi Sudah Itu sudah menambah Dari Alkitab ini Padahal disini Pelangi-pelangi Dicatat Tidak ada tempat Di kerajaan surga Orang yang pelangi-pelangi Ada ayatnya Satu Korintus Nah mereka Membuat Tunggu dulu Apa Pelangi Jangan bahas pelangi Nanti kena benot Apa Bukan yang itu Yang gak boleh Yang ampak huruf Iya Pelangi udah tahu juga Oh apa gantinya Apa gantinya dibikin Warna-warni Warna-warni Lagabat Lagabete Lagapedang Lagapedang Nah lagapedang aja Jadi menandar Di dalam Alkitab ini Diharamkan lagapedang Bersatu Tidak ada tempat Di kerajaan surga Yang berlagapedang Udah Jadikan mereka Buat Alkitab sendiri nih Itu maksudnya Itu yang akan Dicampakkan ke peneraka Nyahlah Kaudarnya depanku Kata Yesus Nah itu Sebentar Ini teman-teman Aku terganggu dengan Komentar ini Politik yang pertama Terus yang kedua Aku terganggu dengan Komen Suara ku kecil Emang suara ku kecil Enggak Besar Besar ya Suara ku besar Gini kalau dibilang kecil Halo 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 Wahyu 22 Wahyu 22 Ayat ke-18 Aku bersaksi kepada setiap orang Yang mendengar perkataan-perkataan Membuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah menambahkan kepadanya Malapetaka yang tertulis dalam kitab ini Ke-19 Dan jika lo seseorang Mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan Dari kitab membuat ini Maka Allah akan mengambil bagian Dari pohon kehidupan Dan dari kota kudus Seperti yang tertulis dalam kitab ini Jadi yang dimaksud disini adalah Menambahkan ayat Bu Darni Bukan menambahkan laga pedang Termasuk kalau misalnya ada orang Yang menambahkan ayat tentang laga pedang Ya itu juga termasuk Nah masalahnya Bu Darni Saya perlihatkan nih Tadi kita bahas Matius 18 ayat ke-21 ya Matius 18 Nah saya tunjukkan kepada Bunda Darni Matius 18 ayat ke-11 Buda Darni Ini kan bentuk penambahan Bukan Bukan itu maksudnya Nandar Maksudnya Nanti Buda Darni jelaskan Nanti Buda Darni jelaskan Oke 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 Aku tunjukkan dulu nih Ini kan Matius 18 Buda Darni lihat nih Lihat di alkitabnya Matius 18 Di ayat ke-11nya Ada tambahan nih Dalam kurung-kurawal Tadi Buda Darni sudah mengatasi Bahwa itu adalah tambahan Dari bapak-bapak gereja Apakah boleh ditambahkan Ternyata wahyu 2-2 18-19 Gak boleh ditambah Gak boleh dikurangi Nah ini kan setelah Sebentar Buda Darni Satu lagi Ini kan setelah direvisi Nah sebelum direvisi Matius Sebelum direvisi Matius 18 Ayat ke-11 Itu kosong isinya Buda Darni Coba lihat nih Buda Darni Nih Buda Darni Lihat nih Matius 18 Ayat 11 Buda Darni Ada gak ayatnya Buda Darni Coba lihat Buda Darni Gak ada Ini Sebelah sini Matius 18 Saya sebelah sini kan dalam kurung Ini itulah yang penambahan tadi Penambahan baik Yang ditambah Udah aku jawab Aku jawab ya Nah tadi Tadi kan Disini juga Yang menulis ini Penutup ini Ini penutup ini Yang mengatakan Penutup ini Yang mengatakan Siapa yang menambahi Kitab yang sudah dibukukan ini Sekarang ini Itulah yang akan diambil Apa katanya tadi tuh Suatu kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan Kepadanya Malapetaka Maksudnya ini Menendar Ini buku yang sekarang ini Jika ada nanti yang menambahi lagi Dan mengurangi lagi Itulah yang akan ditambahkan Malapetaka Malapetaka Nah contoh kayak tadi Kan sudah dibilang Yang apa itu Tidak bisa di Alkitab ini Kenapa dibuatnya buku lagi Memperbolehkan Itulah akan ditambahkan Malapetaka kepadanya Tetap Ada rupanya lagi Alkitab Selain dari sini Selain dari sini Di luar dari sini Itulah menamanya penambahan Bukan yang tadi kita baca-baca itu Itu yang sudah disahkan itu Sudah dipaluk Apa ini Toko apa Hakim pengadilan Itu sudah di toko itu Tiga kali Jadi itu Ini sudah direstui semua ini Ini semua Makanya ini seluruh dunia Maksudnya penambahan itu Jika ada nanti lagi Alkitab di luar ini Penambahan Berbeda dengan yang di sini Itu maksudnya Akan ditambahkan Malapetaka Makanya kalau ada Apolojek yang tak sanggup menjawab Seperti yang ku bilang ini Itu botol Botol ya baik Gitu kan Gitu gampangnya menjawab Masa tak bisa Orang gak ada pengalmuku gak ada loh Aku gak ada sekolah Iya tapi luar biasa jawaban Budarni ya bahwa itu Ditambahkan oleh Ditambahkan oleh Bapak-bapak Gereja berdasarkan Kesepakatan Sebenarnya Budarni ya ini aku Oke Banyak yang komen Suara kecil aku cek di Akun Enggak Besar suaramu Oke baik Kadang-kadang teman-teman Kristen ini Suka Memang ini Suka mempreming Jadi Ntar ya aku ini ya Akulah saksinya cantik suaramu Oh gede nih Halo 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 Oh gede Oh Wah gede guys Gede Bagus Memang aku gede kok Kalau kecil mana puas Iya Memang Aku pun gak mau yang kecil-kecil Iya Aku kan gede Benar nih Ini Gede banget aku Puas kan Maksudnya suaranya Iya suaranya Memang Gak kedengaran kalau kecil Mana puas kita Iya mana puas kan kecil ya Kalau gede kan anak ya Menusuk gitu kan Harus dewasa dong Harus dewasalah Iya Jadi Apa namanya Tadi sudah saya cek suara Suara saya di hp saya yang satu Gede kok Teman-teman hpnya aja tuh Di Lem biru Iya Orang suaraku gede Kecil-kecil Kecil-kecil Jadi Mengganggu konsentrasi Iya Makanya gak usah Aku Aku apanya Apanya Aku saksinya Iya Baik Nah Bu Darni Oh Tadi Di dalam Matthew 18 Ayat 11 ditambahi Saya tunjukkan lagi ya Bu Darni ya Bu Darni muka Matius 17 Ayat ke 21 Bu Darni Coba lihat Sambil makan juga gak apa Bu Darni Bu Darni Ini aja dibuka dulu Nanti saya yang bacakan Kalau lagi ngemil gak apa-apa Iya Matius Matius 21 Matius 21 Matius 21 Matius 17 Ayat 21 Dah Dapat Ayat Ini juga penambahan Penambahan Jenis ini Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali dengan Berdoa Dan berpuasa Ayat Jadi kan sesuai dengan cerita Di atas kan judulnya Yesus menyembuhkan Seorang anak muda Yang sakit Ayat Di ayat di atas Mulai dari 19 Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka Sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami Tidak dapat Mengusir setan itu Ia berkata Kepada mereka Karena kamu Kurang percaya Sebab aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pikirannya Kamu mempunyai Iman sebesar Biji sesawi saja Kamu dapat Berkata kepada Gunung ini Pindah Dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan ada Yang mustahil Bagimu Ayat 21 Penambahan Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali dengan Berdoa Dan berpuasa Ayat itu Jadi contoh Ini orang-orang Membandingkan Ini Ini Hairsetnya Cuma 70 ribu Kalau Bunda Dari Berapa Hairsetnya Hampir 300 Lah iya Jelas kalah Suara saya Ini teman-teman Suara kalah Suara kalah Ya jelas Harganya beda Ini cuma 70 ribu Logitech Bunda Dari Harganya berapa Alat Gak sampai 300 Kayaknya Iya 300 Ya beda Kurang Sikit lagi Iya Jangan dibandingkan Suaranya ya Ini headsetnya Teman-teman Nandar Masa gak sanggup Beli kayak gini Beli lah Sanggup Ya udah Biar cantik suara Jangan Asal komen aja Ya Jadi aku kurang Fokus ini teman-teman Suara-suara Padahal aku Tes tadi Suara aku disini Bagus Oke Budardi Kalau aku lagi Ngomong Diam ya Biar Oke Teman tadi Suara saya Tidak ter Ini Tidak ter Apa namanya Tidak terkalahkan Oke Matius 17 Matius 17 Nomor ke 21 Ternyata ditambahkan Budardi Saya lihat nih Saya lihat Saya perlihatkan Kedalam Alkitab yang belum direpisi Alkitab sebelum direpisi Maka Ini coba Budardi Lihat ya Matius 27 Matius 17 Ayat 21 Satu kosong Budardi Coba lihat Budardi Disini Layar Iya Iya Ini kan udah ada tambahan Ini kurung Gak usah pun kesitu Disini aja pun Tahunya aku Penambahan Asal dalam kurung Pasti Kenapa kok banyak sekali Ayat penambahan Dalam Alkitab Budardi Gak apa-apa Kan gak melenceng Dari sejarah Gak melenceng Dari cerita Itu hanya Memperpadat Buku itu aja Itu memperpadat Dan memperindah Dan mempermudah Agar Agar umat itu Mengerti Contoh seperti tadi Jenis ini Tidak dapat diusir Kecuali dengan Berdoa dan berpuasa Nah diarahkan Kepada umat itu Supaya kita dapat Memindahkan Gunung itu Harus ada Iman kita Sebiji sesawi Itu maksudnya Berdualah kita Banyak-banyak Mendekatkan dirilah Kita kepada Elohim Nah itu dia maksudnya Ya Kalau gitu ya Susah memang Kalau ditambah Kalau Bunda dari Itu bukan nambah Namanya itu Itu hanya Keterangan Untuk Untuk membuat Supaya umat itu Mengerti cerita itu Itu dia Kalau yang ditambahkan Contohnya Yesus Sudah jelas-jelas Disalib Di arah-arak Ada saksi Dia dipaku Tangannya berlubang Ada ini Datang teman-teman muslim Membilang tak disalib Itu penambahan Hanyalah kau nandar Dari hadapanku Kata Yesus nanti Ditambahlah malapetaka Kepadamu Kalau kau tambah-tambahkan Itu maksudnya Sebanyak Budarni Sebanyak apapun Saya menyampaikan Ayat tentang penambahan Kalau Budarni Sudah mengatakan Ayat itu memang ditambahkan Ya Sudah Sudah Memang Sudah Kita ganti bahasanya Yesus tidak disalib Gimana Oke Yesus tidak disalib Kalau yang lain Itu mengakui Oh tidak ada tambahan nandar Nah saya Tunjukinya enak Tambahannya Kalau Budarni Saya tunjukkan ayat tambahan Budarni mengakui Bahwa itu tambahan Dari bapak-bapak gereja Saya mau ngomong apa lagi Kalau Budarni sudah mengakui Jadi ya Budarni sudah berkata jujur Sudah mengakui Bahwa ayat-ayat Alkitab Ada tambahan Dari bapak-bapak gereja Untuk menjelaskan kepada umat Betul ya Ya Sudah Kalau gitu Sudah kelar Sudah tidak ada di situ Kelar Nah kalau yang ditambah Aku Kesimpulan dari aku ini ya Aku ya Kalau yang ditambah Maksudnya Buku Alkitab ini Ini kan sudah disahkan Dunia Dunia yang sudah mensahkan ini Kalau ada di luarnya ini lagi penambahan Nah itulah akan ditambahkan Malapetaka Itu maksudnya ya Gitu dia Contoh Buku-buku setanik Buku-buku setanik Buku-buku setanik Terus yang Yang warna-warna itu Nah itu Itu yang akan dikasih Malapetaka kepada mereka Nah itu dia Oke Ini diskusi dengan para pendeta Semuanya Ngeyel Semuanya mempertahankan argumentasi Tidak ada yang jujur Ternyata saya berdiskusi dengan Budarni Makanya kenapa banyak Kristen yang benci sama Budarni Makanya kenapa elektabilitas Popularitas Budarni semakin melejit Karena Budarni adalah seorang Kristen yang jujur Mungkin karena ajaran Adven ya Jujur ya Mungkin ya Semuanya ajaran itu harus jujur Jangan bersaksi Hukum ke sembilan Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia Nah itu dia Baik karena Budarni sudah mengakui Bahwa itu penambahan dari bapak-bapak gereja Ya apa boleh buat Saya gak bisa Saya gak bisa berkata-kata lagi Karena memang kan Budarni sudah mengakui ya Tapi kebanyakan orang tidak mengakui Jadinya saya tunjukkan lagi Saya tunjukkan lagi Iya capek Sementara original sudah putus sampai di ayat 10 kan gitu Kok ada lagi sebelas kan gitu Nah cuma teman-temanku itu kali menjawabnya Jadi kebingungan Bertele-tele Gak usah bertele-tele Kan bisa kita jawab dengan seperti aku tadi Apa mau kau jawab lagi Kan gak ada lagi kan Susah kan Kau yang susah menjawab Iya kan Gak gini Budarni Karena Budarni sudah jujur Terus aku perdebatkan apa lagi Kalau Budarni sudah jujur gitu Iya Iya Masa aku Budarni Wah Budarni jawabannya bukan begitu Harusnya begini Untuk apa Gak mungkin Iya Budarni sudah jujur bahwa itu ada tambahan dari bapak-bapak gereja Berdasarkan kesepakatan ya Budarni Iya lah Udah lah disepakati Gak mungkin satu orang Menambahinya itu Gak lah Mana mungkin Kesepakatan saja orang ya Ditambahkan Ya udah Para penulis lah Para penulis itu yang Sudah diilhamkan Baik Karena Budarni sudah mengakui Itu ada penambahan Biarkan teman-teman yang menilai ya Budarni Menilai Iya Baik Teman-teman terima kasih Ini adalah diskusi tersingkat Masalah Alkitab sudah palsu Tanda tanya Ternyata Sudah clear ya Budarni sudah jujur Bahwa terdapat penambahan dari bapak-bapak gereja Berdasarkan kesepakatan Untuk ketenangan dan kedamaian umat ya Budarni ya Iya Baik Sekarang temanya ganti Saya ganti temanya Yesus tidak disalib Siap Budarni dengan tema ini Oh siap kali Baik Yesus Yesus tidak disalib Tidak disalib Tunggu dulu pulpenku kok macet Jangan-jangan gemetar Budarni belum apa-apa Enggak Aduh aku masalah kayak gini Aduh Enggak akan gemetar aku Karena udah 50 loh umurku 49 Masa gak tahu aku Yesus disalib atau tidak Ini kelihatan kayak umur 24 Budarni ini Oh gitu lah Makasih lah Apa karena Pakai rambut pirang ya Bukan Karena pikiranku itu Enggak neko-neko gitu Enggak negatif Uang Enggak 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 Aku sederhananya Enggak Sederhananya Hidupku Tapi Kenapa gak cari Jika cari pendamping lagi kan masih muda Budarni Carilah Carilah Tapi yang adven Harus menguduskan hari sahabat Dan Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat Nah itu dia Kalau Kristen tapi makan babi Budarni mau Sama itu Kalau bisa aku mau sesama adven lah Adven yang gak makan babi Yang gak makan babi Yang menguduskan sahabat ya Ya Yang menuruti hukum Teman-teman Kalau berkunjung kepada rumah Budarni Kalau Budarni Ngasih makanan Dijamin halal Halal Iya Karena Budarni gak makan babi ya Haram Segala ikan yang tidak bersisi Gak bisa Budarni baik ya Budarni ini Tidak disalib Mengikuti hukum Torah Jadi mengharamkan babi Jadi kalau Kalau pergi ke rumah Budarni Itu dikasih Steril Steril ya Karena Budarni gak makan babi Baik Budarni Ini bahasan kedua Terima kasih Hanya Budarni Yang mampu menyelesaikan Satu tema Dalam kurun waktu 30 menit Bahkan tadi Sudah dikurangi Ada paket ya Berarti cuma 20 menit 20 menit Menyelesaikan tema Itu karena apa Karena Budarni jujur Kalau tidak jujur Saya kemarin debat sama pendeta Dua jam itu Gak selesai Karena Di Bantar Saya kasih lagi ayat Di Bantar Saya kasih lagi ayat Bingung kan dia Dikasih ayat Padahal jawabannya Mudah ya Budarni Mudah itu tadi Ditambah Berdasarkan apa Budarni Persetujuan oleh Para penulis dan Bapak-bapak gereja Dan Mensahkan Alkitab ini Kan selesai Kan selesai ya Selesai Hidup Ia Tema berganti ya Budarni Iya Oke sekarang Budarni Baca Yohanes 20 Ayat 11 Sampai 15 Johannes Matthius Marcus Lucas Johannes 20 Yohanes 20 Ayat 11 Sampai 15 Yesus menampakkan diri Kepada Maria Magdalena Judulnya Maria Magdalena ini siapa Budarni Maria Magdalena itu Bukan ibunya ya Di luar dari ibu Karena ada kemarin debat sama saya Dua Ada dua nama Maria Satu Maria yang itu Maria yang melayani Yesus Dan ibu Yesus Itu Baik Udah Ayat 11 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu Dan menangis Sambil menangis Ia Apa Apa ini Menyeguk Kedala Apa menyeguk Menjenguk 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 Kedalam kubur itu Dan Tampaklah Olehnya Dua orang malaikat Berpakaian putih Yang seorang duduk Di sebelah Di sebelah Budarni Kenapa kau tiba-tiba Budarni Nerves sih Ulangi 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 Ah Bacanya Nerves sih Budarni Dan Enggak Bukan Nerves Dan Karena kecil Alkitabku Dan tampaklah olehnya Dua orang malaikat Berpakaian putih Yang seorang duduk Di sebelah kepala Dan Yang lain Sebelah kaki Di tempat Mayak Yesus Berbaring Itu malaikat ya Kata malaikat Malaikat itu Kepadanya Ibu Mengapa engkau Menangis Jawab Maria Kepada mereka Tuhanku Telah diambil Orang Dan aku Tidak tahu Dimana Ia diletakkan Sesudah Berkata demikian Ia menoleh Ke belakang Dan melihat Yesus Berdiri di situ Tetapi Ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa engkau Menangis Siapakah Yang kau cari Maria Menyangka Orang itu Adalah Penunggu Taman Ia lalu Berkata Kepadanya Tuhan Tuhan Jikalau Tuhan Yang mengambil Dia Katakanlah Kepadaku Dimana Tuhan Meletakkan Dia Supaya Aku dapat Mengambilnya Ayat 16 Kata Yesus Kepadanya Maria Maria Berpaling Dan berkata Kepadanya Dalam bahasa Ibrani 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 Rabuni Artinya Guru Ibrani Baru Rabuni Guru Guru Jadi Kira Rabuni Artinya Guru 17 Kata Yesus Sampai ayat berapa Udah Sampai 15 Udah 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 Setelah Ayat itu Dibaca Sama Budarni Apakah Ada Kejanggalan Budarni Gak ada Kejanggalan Gak ada Hanya Kejanggalannya Gini Kenapa Maria Tak mengenal Dia Karena Yesus Pada saat itu Sudah Berubah Dia Sudah Bercahaya Berkilau Namanya Udah Tubuh Kemuliaan Berbeda Dengan Tubuh Jasman Waktu Di Bumi Jadi Makanya Gak Kenal Maria Orang Sudah Bercahaya Bayangkan Bercahaya Dia Aku Aku Rasa Gak Kenal Kalau Bercahaya Nanti Mamaku Mana Kenal Lagi Aku Dengan Mamaku Kemarin Dengan Cahayanya Itu Itu Dia Makanya Heran Aku Kristen Tidak Tau Menjawabnya Botol Itu Bercahaya Yesus Itu Jadi Tak Kenal Si Maria Gitu Loh Saya Heran Ini Budar Ini Muslim Apa Kristen Jawabannya Jujur Sekali Ya Karena Memang Ada Dicatat Bercahaya Yesus Parsa Itu Berubah Wujud Bercahaya Dia Berubah Wujud Bukan Berubah Rupa Berubah Rupa Itu Bukan Maksudnya Diserupakan Si Judas Kek Kek Dia Itu Sudah Bunuh Diri Itu Bicara Kenapa Maria Magdalena Tidak Mengenali Yesus Tapi Kalau Saya Boleh Tanggapi Budar Ya Budar Mute Dulu Kenapa Maria Magdalena Tidak Mengenali Yesus Karena Kata Budar Yesus Berubah Rupa Atau Berubah Wujud Kemuliaan Budar Bercahaya Budar Secara Logis Kalau Yesus Itu Berubah Menjadi Tubuh Kemuliaan Harusnya Harusnya Maria Magdalena Menuduh Yesus Adalah Malaikat Kalau Wajah Dan Bentuk Yesus Bercahaya Justru Maria Magdalena Menuduh Yesus Penunggu Taman Gak Ada Disitu Penunggu Taman Bercahaya Hanya Malaikat Yang Bercahaya Budar Jadi Saya Rasa Apa Yang Budar Sampaikan Ini Benar Bahwa Maria Tidak Mengenali Yesus Karena Berubah Wujud Berubah Rupa Tapi Kalau Berubah Wujud Dan Berubah Rupa Bercahaya Itu Mohon Maaf Keliru Besar Kenapa Tidak Mungkin Kalau Yesus Berubah Rupa Dengan Bercahaya Kemudian Disangka Oleh Maria Magdalena Adalah Penunggu Taman Lebih Ironis Lagi Di Ayat 15 Yesus Dituduh Mencuri Mayat Yesus Berarti Tampilannya Agak Beda Agak Lain Bukan Tubuh Yang Bercahaya Saya Tunjukkan Kepada Buda Darni Sudah Jujur Saya Bukakan Dulu Nanti Buda Darni Tanggapi Di Dalam Saya Tunjukkan Ayatnya Nih Teman Teman Yesus Bercahaya Itu Hanya Di Dalam Ini Buda Di Dalam Markus 9 Di Dalam Markus 9 Ayat Kedua Ini Baru Yesus Berubah Rupa Dan Bercahaya Dan Ini Sebelum Yesus Disalib Kalau Ini Buda Nih Enam Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Yakobus Dan Yohanes Dan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Naik Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Disitulah Mereka Sendirian Saja Lalu Yesus Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Kemudian Matius 17 Ayat Kedua Lalu Yesus Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Ini Sebelum Yesus Disalib Ya Jadi Bukan Tubuh Kemuliaan Yang Dianggap Buda Darni Karena Kalau Tubuh Kemuliaan Kalau Dia Bercahaya Tidak Mungkin Maria Menuduhnya Sebagai Penunggu Ketika Ia Sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Dan Pakaiannya Menjadi Putih Berkilau Kilauan Kemudian Di Dalam Markus Buda Darni Markus 16 Ya Sebentar Saya tunjukkan Markus 16 12 Markus 16 Ayat Kedua Sesudah Itu Ia Menampakan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Dua Orang Dari Mereka Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Keluar Kota Ternyata Yesus Juga Menampakan Diri Sebelum Peristiwa Penyaliban Nah Di dalam Yohanes 20 Ayat Kesebelas 15 Kalau Kata Budarni Dia adalah Berubah Dengan Tubuh Kemuliaan Yang Bercahaya Tidak Mungkin Maria Magdalena Menuduh Dia adalah Penunggu Taman Tidak Mungkin Menuduh Dia adalah Pencuri Sudah Silahkan Nah Terus Baca kebawahnya Lagi Ya 17 Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapaku Dan Bapamu Kepada Kepada Allah Kepada Allah Ayat 18 Maria Magdalena Pergi Dan Berkata Kepada Murid Aku Telah Melihat Tuhan Katanya Dan Juga Bahwa Dia Yang Menyatakan Hal-hal Itu Kepada Aku Jadi Dikenalnya Aku Tuhan Katanya Mengasih Kabar Kepada Yang Lagi Budar Budar Dari Kurang Analisisnya Kurang Tunggu Maria Magdalena Mengenali Yesus Itu Karena Maria Magdalena Dipanggil Istriku Oleh Yesus Gak Ada Mana Ayatnya Saya Tunjukkan Mana Ayatnya Itu Di Buku Mana Buku Apa Itu Di Alkitab Ini Di Coba Mana Aku Juga Ingin Tahu Dong Di Dalam Sebentar Ya Budar Saya Tunjukkan Alkitab Dalam Bahasa Yunani Dan Terjemahan Nanti Teman Teman Coba Typing Jelas Enggak Laptop Saya Kalau Enggak Jelas Kurang Kurang Jelas Tenang Tenang Saya Besarkan Saya Besarkan Oke Ini Ya Saya Besarkan Ya Matius Oke Atau Saya Ijin Budar Ini Ya Saya Besarkan Dulu Layar Saya Boleh Kecilkan Aku Ya Kecilkan Aku Tetap Open Cam Saya Besarkan Dulu Layar Oke 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 Sebentar Ya Budar Ini Biar Budar Maksud Saya Agar Budar Ini Kelihatan Nanti Setelah Nah Ini Kita Lihat Harus Gitu Nah Teman Teman Kita Lihat Sebelum Kita Lihat Itu Kita Google Translate Merah Merah Darah Darah Putih Tulangku Bersatu Dalam Angan Anganku Indonesia Merah Darahku Mana Dia Banyak Ini 2500 2500 Akan Menyaksikan Itu Baik Budar Yesus Dipanggil Istri Kelihat Enggak Budar Di Layar Saya Ya Oke Saya Hapus Dulu Budar Ini Indonesia Ini Yunani Ibu Dalam Bahasa Yunaninya Metera Kalau Dalam Bahasa Inggris Mador Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ibu Bahasa Inggris Metor Mador Bahasa Yunani Metera Karena Bahasa Asli Dari Alkitab Itu Adalah Bahasa Yunani Kita Lihat Yesus Memanggil Maria Magdalena Sebagai Apa Di Dalam Johanes 20 Ayat Ke 15 Johanes 20 Ayat 15 Coba Budari Baca Dulu Sebelum Saya Baca Ayat 15 Kata Yesus Kepadanya Ibu Baik Sudah Sampai 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 Kalau Ibu Dalam Bahasa Yunaninya Bukan Ibu Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Metera Kita Lihat Dalam Bahasa Yunani Di Dalam Bahasa Yunani Johanes 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 20 Ayat 15 Saya Baca Sampai Habis Saya Baca Budarni 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 Ternyata Yesus Di dalam Yohanes 20 Ayat 15 Berkatalah Yesus Yesus Jangan Budarni 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 Alkitab Alkitab Biar Biar Nggak Ini Dibaca Gini Budarni Jangan Di Meja Aku Ditempat Tidur Ini Mazmur Mazmur 91 Ayat 10 Sampai 11 Nubuatan Tentang Yesus Diselamatkan Dalam Lindungan Allah 91 Ayat 10 Dan 11 Ayat 10 Malapetaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tullah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Mu Sebab Malaikat Malaikat Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di segala Jalanmu Nah Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menjaga Setiap Jalanmu Yes Yesus Itu Yesus Itu Jangankan Jangankan Dibunuh Budarni Ternatuk Batu Saja Akan Ditopang Oleh Malaikat Sekarang Baca Matius 4 Ayat 6 Buktinya Matius 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 4 Ayat 6 Jangankan Dibunuh Budarni Teratuk Batu Saja Kalau Dia Jatuh Tersandung Akan Ditopang Oleh Malaikat Matius Matius 4 Ayat 6 Silahkan Baca Kalau Tidak Percaya 6 Lalu Berkata Kepadanya Matius 4 Ayat 6 Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jatuhkanlah Dirimu Kebawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Udah Kenapa Itu Jangan Dibunuh Terantuk Batu Saja Allah Akan Menjaga Yesus Udah Jadi Bagaimana Mungkin Dia Disalib Yang Disalib Itu Adalah Orang Lain Budarni Sekarang Budarni Baca Matius 27 Ayat 5 Baca Matius 7 Ayat 25 Kisah Parosul 1 Ayat 18 Jangan Kan Pernah Matius 7 Untuk Berubah Budarni Relakan Alkitab Demi Kebenaran Quran Jangan Pernah Budarni Udah Matius 27 Matius 7 Ya kan Matius 7 Eh Ayat Matius 27 Ayat 25 Gitu Ayat 5 Mananya Salah Tulis Aku Aku yang Salah Tulis Kutulis Di Catatanku Ya Matius 27 Ayat 5 Ya Sabar Ya Judulnya Yesus Diserahkan Kepada Pilatus Kematian Judas Yesus Diserahkan Kepada Pilatus Jadi Heran Kenapa Kau Bilang Yesus Tak Disalib Sementara Dia Diarahkannya Ke Pilatus Dibawa Ke mahkamah Dibawa Disalib Diarah-arah Kemana-mana Di TKP Banyak Yang disaksikan Aduh 27 Ayat 5 Maka Ia pun Melemparkan Uang perak itu Kedalam baik suci Lalu Pergi ke situ Dan mengantung diri Si Judas Mengantung diri Gara-gara Dia menyesal Bahwasanya Yesus itu Sudah ditangkap Dan disalibkan Menyesal dia Bunuh diri dia Makanya Waktu gempa bumi Hancurlah perutnya Ini Aku rasa Waktu gempa bumi Kan waktu Yesus disalib Gempa Udah Aku rasa Waktu dia Gantung diri Itu Entah Berceceran Entah kemana Terantuk Ada gempa Pada waktu Yesus disalib Gempa Coba Lihat aja dulu Udah Dalam Kisah Para 18 Mana mungkin Si Judas Menggantikan Yesus Sementara Yusuf Bunuh diri Gantung diri Apa ini Apa Rasul 18 Oh ya Kisah Aduh Nandar Kau ini Dihukum Total Kau nanti Nandar Kau Rombak Rombak Kau Berabri Alkitab Ini Kasian Bukan Kejang Aku Rasanya Sedih Sedih Aku Mengatakan Yesus Tak Disalib Sementara Ada DTKP Ditusuk Ayatnya Nubuatannya Ada Aku Kapan Menyanggahnya 1 1 8 Habis Ini Kisah Para Rasul Korintus Sabar Kisah Para Rasul 8 1 Ayat 8 1 Ayat 18 Ayat 18 Matias Dipilih Menggantikan Yudas Matias Tunggu Ayat 18 Ayat 17 Dahulu Ia termasuk Bilangan Kami Dan Mengambil Bagian Di dalam Pelayanan Ini Ayat 18 Judas Ini Telah Membeli Sebidang Tanah Dengan Upah Kejahatannya Lalu Ia Jatuh Tertelungkup Dan Peruknya Terbelah Sehingga Semua Ini Peruknya Tertumpah Keluar Nah Kenapa Ada Dua Kematian Yang Berbeda Pada Orang Yang Sama Di Dalam 27 Ayat Kelima Mati Sebentar Bunda Dijangan Dipotong Ya Dalam Matius 27 Ayat Kelima Kematian Judas Itu Digantung Sementara Di dalam Kisah Parasul 1 Ayat 18 Itu Kematian Judas Dia Itu Perutnya Bolong Dan Tertumpah Semua Isi Perut Judas Udah Aku ya Sekarang Nah Dimatis Tadi Dimatis 27 Ayat 5 Judas Digantung Udah Di Kisah Para Rasul 1 18 Judas Perutnya Terurai Kan Pada Saat Itu Pada Saat Yes Juga Disalib Kan Ada Gempa Gempa Bumi Nah Sewaktu Si Judas Bunuh Diri Dia Menggantungkan Diri Bisa Dia Terjatuh Entah Kena Tertusuk Entah Apa Disitu Beramburan Isi Perutnya Ini Jadi Jangan Kau Bilang Diserupakan Ayatnya Ayatnya Memang Tak ada Tapi Memang Betul Tunggu dulu Kau lah dulu Secara logika Nendar Si Judas Sudah digantung Sudah Sudah Apa Mau bunuh Diri Dia Menggantungkan Diri Dia Terurai Perutnya Jatuh Kenapa lagi Kau bilang Yesus Diserupakan Kesana Jadi Sementara Yesus Sudah Jelas Di Arak Dibawa Salibkan Dia Dipaku Kakinya Tangannya Ada Ayatnya Tunggu Nubuatan Yesus Disalib Aku Sekarang Ini Kiliran Aku Sekarang Jadi Jangan Jadi Jangan Kau bilang Nendar Yesus Itu Tak Disalib Ada Ayatnya Kitab Para Nabi Sudah Mencatatnya Harus Itu Digenapi Tidak Bisa Digenapi Nubuatan Nubuatan Yesus Yesaya 53 Ayat 1-12 Yesaya 53 5 Tetapi Dia Tertikam Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Itulah Siapa Itulah Yesus Yesus Itu Sudah Dinubuatkan Nabi Yesaya Sudah Menubuatkan Kedatangan Yesus Di dalam Yesaya 7 ayat 14 Sebab Itu Tuhan Sendirilah Yang akan Memberikan Kepadamu Suatu Pertanda Sesungguhnya Seorang Perempuan Muda Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Ia Akan Menamakan Dia Immanuel Allah Beserta Kita Dimana Ada Yesus Disitu Ada Penyertaan Udah Ini Serupa Dengan Ayat Ini Matius 1 ayat 23 Sesungguhnya Anak Darah Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Sama Ayatnya Di Perjanjian Lama Yesaya Ini Nabi Sudah Ribuan Tahun Yang Lalu Sudah Menubuatkan Kelahiran Yesus Dan Di Matius Yesus Sudah Dibuatkan Dikatakan Oleh Roh Kudus Bahwa Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Terus Ayat Yang Mengatakan Yesus Disalib Banyak Ayatnya Dikatakan Di Masmur Masmur 22 Ayat 1-32 Sebab Anjing Mengerumuni Aku Gerombolan Gerombolan Penjahat Menghubung Aku Mereka Menusuk Tangan Dan Kakiku Itu Ada Nubuatannya Makanya Tunggu Satu Lagi Makanya Heran Kenapa Tidak ada Di Al-Quran Kitab Yesaya Sementara Al-Quran Mengatakan Engkau Harus Mengimani Kitab Taurat Dan Injil Seharusnya Di Dalam Al-Quran Harus Ada Kitab Masmur Yesaya Karena Disitu Semua Tercatat Ternubuat Tentang Penyalipan Yesus Dan Penyiksaan Yesus Makanya Kalian Menyangkal Tidak ada Disalip Yesus Tidak ada Disalip Tidak ada Kalian Bilang Tidak ada Ayat Yesaya Masmur Di dalam Buku Kalian Masmur Ini Masmur Daud Tulisan Daud Sedangkan Yesaya Ini Adalah Tulisan Nabi Yesaya Yang Nabi Dia Nabi Nabi Allah Kenapa Tidak ada Di Alkitab Kalian Seharusnya Ada Maka Kita Jadi Kompak Jadi Tau Kita Penyalipan Yesus Itu Ada Itu Dia Masmur 22 Ayat 1 Sampai 32 Ayat 17 Masmur 22 Sebab Anjing Mengerumuni Aku Gerombolan Penjahat Mengepung Aku Mereka Menusuk Tangan Dan Kakiku Katanya Baik Kita Lihat Di Dalam Masmur Masmur Sebentar Ya Saya Lihat Dulu Ya Itu Ada Salah Terjemahan Soalnya Masmur Itu Dalam Bahasa Inggris Peshalem Masmur Berapa Masmur 22 Ayat 17 Banyak Banyak Loh Banyak Kali Ayatnya Nanti Mungkin Kita Baca Semua Ini Yang Kubaca Yang Penting Penting Aja Berus Ayat 2 Nya Lagi Allah Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Aku Berseru Tetapi Engkau Tetap Jauh Dan Tidak Menolong Aku Itu Banyak Lagi Ayat Yang Mengatakan Yesus Itu Dinubuatkan Dan Disalib Dan Di Penderitaannya Lengkap Tercatak Di dalam Masmur Masmur 17 22 Ayat 17 Sebab Anjing Mengerumuni Aku Gerombolan Gerombolan Penjahat Mengapung Aku Gemborolan Penjahat Itu Maksudnya Orang-orang Jahudi Dan Orang-orang Tentara Romawi Mereka Menusuk Tangan Dan Kakiku Katanya Nah Itu Ini Inilah Saya tunjukkan Bahasa Aslinya Dan Yahudi Disitu Ada Penerjemahan Yang Salah Kaari Itu Kaari Itu Bukan Ini Tadi Apa Saya lihat Terjemahannya Mereka Menusuk Tangan Dan Kakiku Sebelumnya Sebelumnya Itu Sebab Anjing-anjing Mengerumuni Aku Anjing-anjing Itu Diibaratkan Orang-orang Jahudi Dan Tentara Romawi Sebab Anjing-anjing Mengerumuni Aku Gerombolan Penjahat Mengepung Aku Mereka Menusuk Tangan Dan Kakiku Katanya Ini Ini Salah Kita Lihat Ini Saya Tunjukkan Dalam Bahasa Ibraninya Tidak Ada Disitu Singa Bunda Darni Tidak Menusuk Tangan Yesus Coba Kau Baca Apalah Artinya Singa Itu Satukan Dulu Kata-kata Singa Itu Apalah Baik Sebentar Ya Bunda Darni Sabar Saya Kopi Dulu Sabar Buda Darni Bahasa Inggris Banyak Sebenarnya Terselesaikan Di Masmur Banyak Kali Masmur Makanya Kenapa Jadi Begitu Karena Salah Penerjemahan Itu Bukan Salah Penerjemahan Memang Itu Memang Itu Sejarah Lu Nandar Sejarah Gak Bisa Itu Sejarah Sudah Ada Orang Jahudi Aja Pun Juga Mere Setuin Nya Mereka Juga Mengakui Yes Di Salib Oke Kita Lihat Sebentar Sahabat Saya Tunjukkan Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Itu Kan Kitabnya Orang Yahudi Memang Masmur Taurat Saya Tunjukkan Bahasa Aslinya Boleh Boleh Baik Kita Lihat Dalam Bahasa Ibraninya Jadi Teman Teman Budani Kenapa Jadi Berbeda Karena Emang Orang Kristen Merubah Alkitabnya Jadi Disitu Sebentar Saya Tunjukkan Itu Disitu Di dalam Terjemahan LA Ada Kata Singa Enggak Disini Tadi Enggak Ada Singa Sebab Anjing Anjing Nah Sebentar Ya Budani Ini Yang Salah Jadi Mereka Sengaja Merubah Alkitab Ya Coba Kau 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 Tulis Original Text Dan Kau Artikan Ini Kita Lihat Ini Harus Kau Artikan Tidak Boleh Bahasa Ibrani Saya Bacakan Di Dalam Bahasa Ibran Inja Dulu Ya Sebentar Oke Kita Lihat Di Dalam Bahasa Ibran Inja Terlebih Dahulu Ya Di Dalam Mijmur Daud Atau Sheverte Hilim Ferek Eshrim Ferek Eshrim Ferek Eshrim Yustayim Pasal Ke 22 Misvar Shever Eshrim Kish Shever Buni Bunda Dhani Kita Lihat Kelihatan Nggak Aduh Ngeblur Saya Bacakan Ya Ngeblur Kish Shever Buni Kelabim Nah Ini Benar Kelabim Kish Shever Buni Kelabim Adat Mere Im Hak Kif Furni Ka Ari Nah Ka Ari Di Sini Bukan Menusuk Bunda Darni Jadi Mereka Sengaja Merubah Kata Ka Ari Dengan Menusuk Transletkan Laitu Apa 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 Katanya Saya Bacakan Lagi Ini Kitab Yahudi Teman Teman Jangan Berdusta Hukum Kesembilan Ini Kitab Yahudi Bukan Kitab Saya Saya Bacakan Di Awal Dulu Payomer Elohim Kisebab Buni Kelabim Adat Mere Im Hakif Furni Ka Ari Yada Ferag Gelai Nah Kita Lihat Di Dalam Bahasa Inggris Dug Serain Me A Fact Of Evil One Closes In On Me Lick Lion They Maul My Hand And Fit Kita Lihat Dalam Bahasa Kita Ini Indonesia Di Dalam Terjemahannya Ini Kan Bahasa Inggris Nye Dug Kita Lihat Bahasa Indonesia Anjing Mengelilingiku Segerombolan Makhluk Jahat Mendekatiku Seperti Singa Mereka Menganiaya Tangan Dan Kakiku Yaudah Kan Sama Aja Sandainya Pun Sandainya Pun Tidak Ada Disitu Tusuk Sama Aja Gerombolan Gerombolan Anjing Anjing Itu Sama Jadi Mas Untuk Siapa Itu Perkataan Ini Untuk Siapa Untuk Siapa Ini Untuk Siapa Jadi Disini Itu Tidak Ada Kata Menusuk Itu Justru Ada Kata Singa Cuma Kenapa Yang saya Tanyakan Ini Kenapa LAI Berani Beraninya Merubah Tapi Nandar Tadi Itu Kutengok Ada Dalam Kurung Ada Dalam Kurung Biasanya Dalam Kurung Penambahan Ada Tadi Kutengok Dalam Kurung Itu Kita Lihat Di Dalam Bahasa Ibran Pengurungan Atau Peromba Itu Kita Lihat Di Dalam Bahasa Ibraninya Buda Dhani Kalau Dalam Kurung Bahasa Kalau Di Dalam Bahasa Ibraninya Tidak Ada Di Penambahan Ayat Di Dalam Bahasa Ibraninya Justru Kalau Kita Lihat Ini Tidak Ada Korelasinya Dengan Penyaliban Jadi Kelafim Ini Sama Dalam Bahasa Arab Juga Kalau Dalam Bahasa Arab Kishefafuni Kelafim Adat Mera'im Hakifuni Ka'ari Ka'ari Ini Singa Yadha Fera Gelai Jadi Disitulah Letak Dari Bagaimana Alkitab Ini Pihak Dari LA Ini Selain Menambah Nambahkan Mereka Juga Mencocok Logikan Sehingga Merubah Terjemahan Singa Menjadi Menusuk Tangan Dan Kakiku Padahal Disitu Bukan Menusuk Tangan Dan Kakiku Tetapi Seorang Singa Seorang Singa Seekor Singa Yang Menyerang Kaki Dan Tangan Bukan Menusuk Baik Saya akan Buktikan Kepada Bunda Darni Bahwa Yang Disalib Itu Adalah Yudas Bunda Dari Nah Ya Bentar Sabar Bunda Dari Sabar Ya Saya akan Tunjukkan Kepada Bunda Darni Ini Masih Banyak Ayat Ini Saya Jelaskan Dulu Oke Silahkan Nanti Bunda Dari Tanggapi Jadi Saya Tanggapi Dulu Eh Sebentar Bunda Dari Ini Saya Mau Ngelepkan Itu Dulu Boleh Kan Boleh Boleh Sebentar Makanya Heran Aku Kalian Bila Enggak Aku Sambil Berkata Santainya Heran Aku Kenapalah Kalian Enggak Percaya Yesud Disalib Karena Banyak Juga Ayat Disini Men Menubuatkan Tentang Penyalipan Dan Penyiksaan Yesus Sebentar Bunda Dari Sabar Ya Pada Saat Itu Juga Tentara Romawi Itu Membagi Bagikan Pakaian Yesus Mereka Merundi Di X19 Pun Dikatakan Mereka Membagi Bagikan Pakaian Ku Diantara Mereka Dan Mereka Membuang Undi Atas Jubah Ku Katanya Banyak Nubuat Tanya Loh Nandar Nandar Jadi Yesus Itu Tidak Pernah Disalip Budarni Yesus Itu Tidak Pernah Disalip Saya Tunjukkan Ayatnya Kita Tunjukkan Ayatnya Matius 27 Ayat Kelima Udah Dibaca Ya Matius 27 Ayat Kelima Boleh Saya Besarkan Terlebih dahulu Budarni Boleh Boleh Matius 27 Biar Biar Teman Teman Lihat Ya Soalnya Kecil Nggak Lihat Nanti Kalau Sudah Selesai Saya Kembalikan Ke Sesemula Enggak Papa Matius 27 Ayat Kelima Ya Kalau Budarni Tadi Mengasumsikan Begini Dan Begono Itu Asumsi Budarni Kalau Saya Tidak Mau Berasumsi Kita Lihat Tapsir Para Teolog Kristen Di Dunia Matius 27 Ayat Kelima Nah Budarni Kita Lihat Budarni Biarkan Budarni Yang Baca Atau Saya Baca Boleh Aku Juga Maka Budarni Budarni Kita Lihat Di Layar Di Layar Handphone Saya Nggak Nampak Aku Jauh Kamulah Kamulah Matius 27 Ayat Kelima Menurut Tapsiran Full Life Ini Adalah Para Teolog Kristen Di Dunia Bapak Bapak Gereja Bukan Bapak Hans Romawi Bapak Bapak Gereja Matius 27 Ayat Kelima Maka Ia pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Bait Suci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantung Diri Matius Mengatakan Bahwa Judas Menggantung Diri Sementara Kisah Parasul 1 18 Mencatat Bahwa Ia Tewas Karena Jatuh Barangkali Yang Dilakukan Judas Adalah Menjatuhkan Diri Ke Atas Sebuah Tongga Yang Telah Diruncingkan Jadi Bapak Bapak Gereja Juga Berspekulasi Kenapa Ada Dua Kematian Yang Berbeda Pada Orang Yang Sama Di Dalam Matius 27 Ayat Kelima Matius Mengatakan Judas Menggantung Diri Sementara Kisah Parasul 1 18 Mencatat Bahwa Ia Tewas Karena Jatuh Barangkali Kalau Barangkali Ini Bisa Benar Bisa Bisa Salah Yang Dilakukan Judas Adalah Menjatuhkan Diri Ke Atas Sebuah Tonggak Yang Telah Diruncingkan Nah Ini Titik Ini Titik Budaria Kemudian Apa Kata Bapak Bapak Gereja Apa Konsensus Para Pendeta Di Dunia Mengenai Hal Ini Bapak Bapak Gereja Ya Budaria Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalibkan Jadi Judas Itu Bukan Menggantung Di Atas Pohon Cabai Judas Itu Mati Bukan Menggantung Di Atas Pohon Mangga Tetapi Digantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalibkan Ini Menurut Bapak Bapak Gereja Bunda Darni Bukan Menurut Saya Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalibkan Lalu Disini Dikatakan Kematian Judas Itu Adalah Dia Terkena Tonggak Yang Telah Diruncinkan Ternyata Memang Sosok Yang Disalib Itu Kenapa Perut Judas Terbelah Dan Bolong Karena Kalau Kita Buka Budarni Yohanes 19 34 Sosok Yang Disalib Itu Adalah Ditusuk Lambungnya Saya Baca Yohanes 19 34 Tetapi Seorang Di antara Prajurit Itu Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengarir Keluar Darah Dan Air Budarni Kalau Budarni Cari Di Museum Romawi Tombak Tentara Romawi Ini Segede Tangan Saya Perhatikan Andaikan Tombak Ini Menusuk Kepada Perut Judas Pasti Bolong Jadi Tentara Romawi Itu Bukan Menusuk Perut Yesus Tetapi Menusuk Perut Judas Sebagaimana 19 34 Kita Lihat Gambarnya Budarni Yesus Ditikam Jadi Sosok Yang Disalib Yang Diserupakan Dengan Yesus Yaitu Judas Itu Matinya Ditusuk Ketika Dia Disalib Makanya Kenapa Perut Judas Itu Bolong Sebagaimana Di dalam Kisah Parasul Di dalam Kisah Parasul Judas Ini Telah Membeli Sebilang Tanah Dengan Upah Kejatahannya Lalu Jatuh Tertungkup Dan Perutnya Terbelah Sehingga Semua Isi Perutnya Tertumpah Keluar Kemudian Saya Sampaikan Kepada Budarni Saya Besarkan Dulu Layar Saya Dan Budarni Seirama Budarni Perhatikan Saya Tombak Yang Diruncingkan Tombak Yang Runcing Itu Ketika Judas Disalib Menggantikan Yesus Maka Tombak Judas Ini Budarni Perhatikan Budarni Iya Kudengarnya Ini Iya Aku Sambil Sambil Menyiapkan Sambil Kudengar Juga Loh Harus Kudengar Kalau Enggak Fokus Aku Mana Tahu Apa Yang Kutanya Baik Budarni Ketika Judas Menggantikan Yesus Di Tiang Salim Maka Perut Judas Itu Ditusuk Oleh Tentara Romawi Blap 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 Nah Makanya Judas Perutnya Bocor Di dalam Kisah Parasun 18 Satu Hal Juga Kenapa Maria Magdalena Ketika Mengunjungi Ingat Budarni Kenapa Maria Magdalena Ketika Mengunjungi Kubur Yesus Disitu Tidak ada Mayat Siapapun Tidak ada Mayat Yesus Tidak ada Mayat Judas Karena Ketika Tentara Romawi Menyalib Judas Itu kan Malam Sabat Tidak Tidak Ketika Malam Sabat Maka Sebelum Jam 5 Sore Itu Harus Tidak Ada Lagi Orang Yang Disalib Nah Ketika Tentara Romawi Setelah Menusuk Perut Judas Mengambil Mayat Judas Kata Orang Orang Ini Yesus Tentara Romawi Bingung Wah Ini Kayaknya Kita Kesalah Ini Salah Tangkap Wah Kita Malu Sama Gubernur Pontius Pilatus Aduh Kita Buang Ayo Mayat Judas Dibuang Mayat Judas Makanya Ketika Maria Magdalena Mengunjungi Kubur Yesus Tidak Ada Mayat Siapapun Dan Kenapa Maria Magdalena Tidak Mengenali Yesus Karena Yesus Berubah Rupa Bunda Darni Tahu Nggak Di dalam Yohanes 20 Ayat 27 Buda Darni Kenapa Dia Jadi Thomas Ini Kan Percaya Dengan Majmur 9 1 Ayat 10 11 Jadi Murid Yesus Yang Bernama Thomas Ini Percaya Dengan Majmur 91 Ayat 10 Sampai 11 Saya Tunjukkan Kepada Buda Darni Majmur 91 Ayat Ke 10 11 Majmur 91 Ayat 10 11 Nah Saya Tunjukkan Kepada Teman Teman Takut Dibilang Bohong Buda Darni Lihat Buda Darni Di Ayat Ke 11 Ayat 9 Sebab Tuhan Ialah Tempat Pelindungan Yang Mahat Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Keremah Mub Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkan Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Ini Ada Tanda Bintang Tidak Tidak Allah menjaga Yesus dari segala bentuk kejahatan. Makanya disitu kenapa LAI merubah kata singa dengan menusuk. Karena untuk mencocokologikan. Padahal di dalam bahasa Ibraninya keari itu singa. Kenapa kok dirubah jadi kata menusuk. Nah Thomas percaya dengan Majjumur 91 ayat ke 10-11. Ketika di dalam Yohanes 20 ayat ke 27. Thomas kan yakin nih kalau Yesus tidak disalib. Tapi Thomas merasa ragu nih. Kok bisa Yesus disalib padahal janji Allah itu nyata. Maka Yesus meyakinkan kepada Thomas bahwa dirinya tidak disalib. Tetapi yang disalib adalah Judas Iskariot. Thomas aku tidak disalib. Kata Yesus. Thomas aku tidak disalib nih. Yang disalib adalah Judas. Dia yang berhianat. Nah coba Thomas kalau kamu tidak percaya aku tidak disalib. Tucukan jari jemarimu ke perutku. Akhirnya Thomas maju. Yohanes 20 ayat 27. Thomas baju. Ketak 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 ketak. Blah 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 blok. Naik dia si Thomas. Ditusuk deh sama Thomas ini perut Yesus. Blah 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 blah. Loh kok gak bolong? Thomas memang aku gak disalib. Yang disalib Judas. Coba tusukan jari jemarimu ke tanganku. Blah blah blah. Loh kok gak bolong? Ya iyalah. Kamu gak percaya dengan majmur? Saya tulis. Eh saya bacakan lagi majmurnya ya. Ya kalau Yesus tidak disalib. Jadi Thomas aja percaya Yesus tidak disalib. Nah. Amsal 21.18. Budarni baca. Amsal. Amsal 21.18. Thomas percaya dengan ayat Amsal. Thomas percaya dengan majmur. Kalau Yesus diselamatkan. Makanya Yesus menyuruh. Untuk Thomas mencucukan tangannya kepada perut Yesus. Tetapi ketika ditusukan perutnya ke perut Yesus. Loh bener kan Thomas? Aku tidak disalib karena aku diselamatkan. Bener kan Thomas? Coba kamu kalau tidak beri aku. Nandar. Satu ayat ajanya mematahkan semua sangkahanmu ini. Udah. Amsal. Amsal tadi ya? Amsal 21.18. 21 ayat 18. Oke. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Apa hubungannya dengan Yesus? Nah. Sekarang saya tanya. Yudas pengkhianat atau bukan? Kalau Judas pastilah pengkhianat. Nah. Yesus orang jujur atau tidak? Oh. Tidak ada dosa. Dia datang dari roh kudus. Suci. Tidak ada dosa. Karena Judas pengkhianat. Maka Judas menggantikan orang jujur. Yesus. Bukan. Oke. Sukup. Si Thomas ini percaya dengan Amsal 21 ayat 18. Thomas ini percaya dengan Majmur 91 ayat 10-11. Bahwa Allah akan menolong Yesus. Bahwa Allah akan menggantikan pengkhianat sebagai tebusan dagri pada orang yang jujur seperti Yesus. Sudah. Bu Darni. Oke. Berobatlah. Aku ya. Dengar ya. Para orang-orang yang mendengarkan 2.600 masih ada. Kata Sinandar. Yesusku itu tidak disalib. Dari mana? Entah setan apa yang merasuki Sinandar. Makanya dia mengatakan bahwasannya Yesusku itu tidak disalib. Sementara banyak ayat-ayat yang mengatakan. Nubuatan-nubuatan para nabi sudah mencatat. Bahwasannya Yesus itu disalib. Dan ditusuk tangannya. Dan dibagi-bagikan pakaiannya sesuai dengan sewaktu di TKP. Sewaktu tentara Roma. Membagi-bagikan pakaiannya. Di undi tentara-tentara itu pakaian Yesus. Nah. Tadi di dalam Matis 27 ayat 5. Judas menggantungkan diri. Yes. Dia bunuh diri setelah dia memulangkan koin tadi. Lalu dia menggantungkan diri. Di kisah para rasul ditulis kisah para rasul 1 ayat 18. Bunuh diri. Lalu ia jatuh di atas tongkat yang runcing. Maka isi perutnya pun keluar. Nah itu kan. Nah itulah sejarah si Judas. Setelah dia mengetahui bahwasannya Yesus ditangkap dan mau ditangkap. Dan dibawa ke mahkamah. Maka dia jadi bunuh diri. Diserahkannya kembali uang kepingan tadi. Dan bunuh dirilah dia. Udah. Nah sementara di dalam Matius, eh, Johannes. Johannes 19 ayat 36. Jelas dikatakan. Sebab hal itu terjadi. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yes. Gak ada tulang Yesus yang dipatahkan. Benar. Genaplah di kitab suci. Ayat 37. Dan ada pula Nas yang mengatakan. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Pada waktu tentara itu dipandang-pandangnya Yesus pada saat itu. Jadi nandar ditulis di dalam Johannes 19 ayat 36. Dikatakan. Semua cerita yang kau karang tadi itu penyesatan. Jelas dikatakan di sini. Sebab itu, sebab itu terjadi, sebab itu penyalipan itu terjadi. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Memang betul. Di dalam kitab suci, di dalam Yesaya, dan di dalam kitab Masmur. Sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, penyalipan Yesus, penderitaan Yesus, penusukan Yesus, dan tentara Romawi yang membagi-bagikan undian pakaian Yesus. Dan anjing-anjing itu semua mengarah-arah dia. Semua jelas ditulis di situ. Makanya kalian dibodoh-bodohi, tidak ada ayat Masmur dan Yesaya di dalam Al-Quran. Jadi kalian buta akan sejarah tentang penyalipan Yesus. Supaya genap ya. Ada tertulis nandar. Johannes 19 ayat 36. Supaya genaplah katanya. Supaya genaplah, supaya genaplah, genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah itu dia nandar. Oke? Biar kalian tahu semua penonton. Jadi yang tadi ditikam tangan dan kakinya itu, dimana tadi? Aku cek dulu lagi. Itu tadi Masmur 22 ayat 17. Masmur 22 ayat 17. Itu tadi yang kau bilang di original text. Kau bilang kan lion, singa. Itu dia. Kalianlah yang menambah-nambahi kalian. Dan makanya kalian akan ditambahkan nanti malapetaka sama kalian semua. Itu maksudnya itu loh nandar. Nandar, tunggu dulu. Itulah maksudnya yang ditulis tadi itu, kitab penutup itu. Siapa yang menambahi dan mengurangi kitab ini, akan ditambahkan malapetaka sama kamu dan teman-temanmu apologik Islam. Semua apologik Islam akan ditambahkan malapetaka. Karena sudah menambahi dan mengurangi bahwasannya kalian itu menggelapkan bahwasannya penyalipan Yesus itu nyata adanya. Kalian bilang tak disalib. Itu maksudnya yang ditambahkan malapetaka. Ini aku heran ya. Kok berani sekali Alkitab merubah, eh kok berani sekali ya pihak LAI merubah, merevisi seenak Udele Dewi loh. Oke, sebentar ya. Aku tunjukkan data lagi nih Budarni ya. Nandar, seandainya ada peru. Iya sambil kau cari, ambil aku ngomong dikit dong. Walaupun ada di repisi sedikit punya sedikit, itu tidak bisa satu orang Nandar. Itu mengumpul itu bapak-bapak pendiri gereja, semua bapak-bapak agama, semua itu ngumpul Nandar. Bukan satu orang sembunyi-sembunyi Nandar, tidak. Itu harus diteken seluruh dunia. Harus menekan para pemuka-pemuka agama Kristen. Gitu loh Nandar. Kok kira segampang itu aku bisa, sesuka-suka ku mengganti ini? Mana bisa? Harus, harus duduk bersama. Intinya, intinya dirubahkan Budarni. Bukan dirubah. Sama kayak Al-Quran juga. Dulu katanya ku dengar-dengar, dimakan kambing. Dimakan kambing, baru direvisi. Enggak apa-apa, enggak masalah direvisi. Yang penting tujuannya itu yang perlu kita nilai. Tujuannya. Kalau Al-Quran tidak pernah ada revisian. Aduh, tapi ada dimakan kambing. Yang selalu kalian ku dengar. Budarni. Kalau berantem. Jangankan dimakan kambing ya Budarni. Al-Quran dibakar sampai hangus. Al-Quran dibakar sampai hangus pun. Al-Quran itu terjaga dengan human software. Bukan terjaga dengan manuskrip. Iya. Kita tidak membahas itu nanti. Enggak, enggak. Cuma, aku juga harus menyangkal, Nandar. Walaupun direvisi, bukan satu orang merevisi itu. Itu harus duduk bapak-bapak gereja. Harus semeja bersama. Dan mengieskan semuanya. Baru itu terjadi. Kalau enggak, enggak bisa, Nandar. Enggak segampang itu. Tak segampang itu. Menjadi. Nah, itu dia lho. Kau kiranya? Main-main kau sama Darni. Oke, kita lihat. Ini ibu-ibu bukan sembarangan ibu-ibu ini, Nandar. Bukan kaleng-kaleng ini. Sabar, Budarni. Sabar. Kita lihat. Ya, ini. Apalagi kalau aku belajar apologet, Nandar. Budarni ya. Ini, Budarni ya. Kita lihat nih. Nandar. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sikit, sikit. Sikit. Kalau aku apologet belajar dari dulu, Nandar. Udah kusapu bersih kalian semua. Baik. Ini, Budarni ya. Sorry. Ini sungguh terlalu ya, pihak LR. Budarni. Kabar, Budarni. Ya, yes. Sebar, sabar, sabar. Sebentar. Enggak kalian bilang di TKP lengkap. Di arah-arah dia kemana-kemana. Saksinya pun. Pilih kalian ke Israel sana. Ini kuburannya. Ini penyalipannya. Ini, ini, ini. Semua lengkap di situ. Masa. Kalian baru datang 600 tahun kemudian. Yang sudah eksis 600 tahun Alkitab ini. Sejarah ini. Sudah ada di catat. Mulai kejadian para nabi. Masa kalian berani juga merombak-rombaknya. Luar biasa. Ini kita lihat nih. Bagaimana Majmur 22 setelah direvisi nih. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki. Dan kaki. Ini mereka dari mana ini? Menusuk tangan. Yang ada bukan menusuk. Bukan mereka, Budarni. Ini saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Maksudnya mereka itu, itu. Orang-orang tentara jahudi itu loh. Tidak ada mereka di situ. Sebentar ya. Saya bacakan ya. Ki sefa funi. Ki sefa funi kela viv. Nah ini, kalau ini benar nih terjemahannya nih. Sebab anjing-anjing. Adat mereim. Hakki funi. Kaari yada. Veragelai. Ini regelai ini benar kaki. Yada benar kaki. Tapi yang salah di sini. Sama di sini. Jadi yang benar begini, Budarni. Ki sefa funi. Sebab-sebab anjing ya. Adat mereim. Sebab-sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Kemudian apa? Hakki funi kaari. Hakki funi kaari. Ini singa. Singa. Jadi anjing-anjing mengerumuni aku seperti seekor singa. Yang menerkam tangan dan kaki. Kenapa kau jadi menusuk? Ini terjemahannya kau jadi aneh. Ini harusnya begini, Budarni ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Ngepung aku. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya. Hakki funi. Hakki funi. Gerombolan penjahat itu mengepung aku. Kemudian apa? Seperti singa. Yang memakan. Yang menerkam. Tangan dan kaki. Kok jadi menusuk? Kok ini jadi menusuk? Budarni. Kok mereka menusuk tangan? Seolah-olah bahwa Mazmur 22 ayat ke 17 itu. 17. Terus gini. Padahal itu bukan peristiwa penyaliban loh. Tunggu dulu. Terus kau terangkan dulu ayat 19-nya Nandar. Mereka membagi-bagi pakaian ku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Waktu tentara Romawi membagi-bagi pakaiannya dan mengundi jubahnya. Kau terangkan ini. Kemana ini? Untuk siapa ini? Coba. Ayo. Kau terangkan. Jangan kau berdusta kau. Kau ku kejar kau Nandar. Ku kejar kau. Jelas-jelas ini tadi ayat 17. Sekarang ayat 19-nya. Mereka. Budarni. Saya akan di sini nanti setengah 11, setengah 12. Saya mau prepare Jumatan ya. Oke. Gak apa-apa ya. Saya akan kasih Budarni. Data ya. Oke. Saya tunjukkan nih. Di dalam. Ini Budarni. Ini saya boleh lebarkan layar saya ya. Boleh-boleh. Kecilkan aku. Oke. Nah. Begitu. Terima kasih Budarni. Jadi Alkitab itu sudah dirobah-robah. Masa singa diartikan menusuk tangan kan ngawur. Nah. Kita lihat Budarni. Ini ada sebuah buku nih Budarni ya. Menguat Injil-Injil Rahasia. Siapa yang tulis itu? Yang nulis siapa? Yang nulis seorang pendeta. Nggak mungkin Kristen. Nggak mungkin Kristen. Nggak mungkin Kristen. Nggak mungkin Kristen. Budarni. Kalian udah mualap dia. Udah mualap. Sebentar Budarni jangan dipotong dulu. Yang nulis orang Kristen ya. Bahkan profesornya. Dosen Tapsir Kitab Suci di Sekolah Tinggi Pilsafat Dria Jakarta pernah mengenyam pendidikan teologi di Universitas Greogreana Roma Itali. Jadi sekolahnya dokternya di Itali. Dan spesialisasi bidang kitab suci di Pontisium Institutum Biblicum Roma. Tuh. Ngajar di Roma Itali. Meraih gelar dokter teologi bidang kitab suci di Jesuit School of Theology Berkeley, California, Amerika Serikat. Dia. Waduh profesor ini. Bentar lagi profesor dia. Dia sekolahnya di Itali semua dia. Di Amerika juga. Kita lihat nih di halaman 39. Jadi siapa yang menggantikan Yesus ternyata para Kristen sendiri itu berselisih paham. Tapi yang saya maksud yang dibagi-bagikan itu adalah pakaian Yesus. Tapi yang sudah diberikan kepada orang yang diserupakan dengan dia. Contoh nih. Ngarang lagi kau. Ngarang lagi kau. Mana ada dibagi-bagikan pakaiannya? Udah gak ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Buat dong ayatnya. Ayatnya ya. Bu Darni sabar. Kita lihat. Iya. Kau berani. Tunggu dulu. Nandar kan berani bernarasi. Sabar. Tujukan data sabar. Iya. Buat data pakaian si Judas dibagi-bagi. Sabar sabar. Gini gini. Basilides. Ini Injil Basilides yang lebih tua dari kodex Sinaiticus dan Patikanus. Ini Injil ini ditulis pada abad pertama ya. 117 sampai 138 masing. Kemudian kita lihat nih. Menurut. Menurut Basilides. Yesus menyerahkan salibnya kepada Shimon dari Kirine. Dan dengan suatu cara. Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Shimon. Pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Gak. 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 Wk. 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 Kemudian apa? Dan sesudah itu ia naik kembali kepada bapaknya. Kisah tentang Yesus menyalib. Eh Yesus meminjamkan bentuk raganya. Tentang Yesus tertawa ini juga terdapat di dalam dokumen. Laut mati Bunda Darni. Di dalam dokumen Nag Hammadi. The second trance of the great set. Wahyu Petrus. Dalam bahasa koptik. Halaman 82 sampai 83. Temuan terakhir Injil Judas juga mengisahkan hal yang serupa. Jadi memang Yesus itu meminjamkan bentuk raga. Sekaligus meminjamkan pakaiannya. Makanya sangat jelas sekali. Kalau Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang-orang Kristen di abad pertama juga berselisih paham loh. Makanya Al-Quran katakan. Budarni saya tunjukkan ayat Al-Qurannya Budarni ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah SWT mengatakan gini. Orang-orang Yahudi dan Romawi mengatakan kami telah membunuh Yesus Kristus. Isa Al-Masih putra Mariam Rasulullah. Apa kata Allah? Mereka tidak pernah menyalibnya. Mereka tidak pernah membunuhnya. Wama sholabuhu mereka tidak pernah menyalibnya. Walaking subbihalahum. Melainkan yang dibunuh yang disalib adalah orang yang diserupakan. Saya tunjukkan kepada Bunda Darni. Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Sementara Bunda Darni ya sabar. Ayat ke-7. Ayat sebentar Bunda Darni ya. Ayat An-Nisa 157. Kalau Al-Quran memberikan fakta Bunda Darni. Bukan seperti Al-Qitab. Mana fakta? Merombak-rombaknya. Merombaknya. Mengobrak abri. Salah kamu. Sabar. Bunda Darni sekarang kau sudah mulai emosi sih. Tadi saat itu loh. Haruslah adalah sanggah-sanggahnya sikit. Sabar nih Bunda Darni ya. Ini kok Al-Qitab. Sebentar ya. Ini kok Al-Qitab berkata ya. Sebentar Bunda Darni ya. Al-Quran saya yang mana? Al-Quran Indonesia. Habis ini aku ya. Ya boleh boleh boleh. Sebentar saya tunjukkan Al-Quran di laptop aja deh. Biar nggak kecil. Ini jelas ini. Penyalipan Yesus. Ya sabar tadi. Nambah kalian. Penonton-penonton. Biar kalian dengarkan ini. Ayat penyalipan Yesus. Ini supaya Sinandar ini jangan biasa. Apa. Merombak-rombak isi Al-Qitab. Nggak nggak. Nggak rombak aku. Nah ini Bunda Darni ya. Kita baca nih Quran Surat Anisa nih. Nih saya. Saya besarkan dulu layar saya. Ini bukti bahwa Al-Qitab ini memang. Direvisi dan Al-Quran memberikan fakta yang sebenarnya. Yang disalib itu Yudas sebenarnya Bunda Darni. Nih. Nih saya tunjukkan kepada Bunda Darni ya. Ini kebenaran Al-Quran ya. Kita lihat Bunda Darni ya. Dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Isya Al-Masih Putra Mariam Rasulullah. Yaitu seorang Rasul. Membunuh katanya. Iya. Sebentar. Kemudian. Kata Allah. Mereka tidak membunuhnya. Mereka juga tidak menyalibnya. Yang dibunuh. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Saya baca terjemahannya ya. Nah. Di dalam terjemahannya. Dan karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isya Al-Masih Putra Mariam Rasulullah. Padahal. Mereka tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Yesus bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Yesus. Benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka telah membunuh Yesus. Jadi Al-Quran memberikan fakta. Sebagaimana yang disebutkan oleh buku ini. Ternyata di abad pertama banyak orang yang kemudian berselisih paham. Ada yang mengatakan yang disalib itu Thomas. Ada yang mengatakan yang disalib itu Simon. Ada yang mengatakan disalib itu Baabas. Ada yang mengatakan disalib itu Judas. Kalau saya hakul yakin bahwa yang disalib itu adalah Judas Iskariot. Karena perut Judas Iskariot bolong. Ditombak tentara Romawi. Yohana 19.34. Dan Yesus juga berubah rupa. Di dalam Matius 17 ayat kedua. Dan kematian Judas ternyata juga disalib. Oke. Oke ya. Aku ya. Oke. Besarkan aku biar di tengok penonton. Ini adalah sejarah penyalipan Yesus. Ini langsung tertulis di dalam Alkitab. Alkitab lebih dahulu 600 tahun eksis. Baru datanglah Al-Quran. Matius 26 ayat 47. Yesus ditangkap. 47. Waktu Yesus masih berbicara datanglah Judas. Salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar. Yang membawa pedang dan pantungan. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa jahudi. Itu sejarah. 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan ku cium itulah dia. Tangkaplah dia. Kata si Judas tadi. Yang mana nanti ku cium itulah yang Yesus. Yang itulah harus kalian tangkap. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus. Dan berkata salam Rabi lalu mencium dia. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Hai teman. Untuk itukah kau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Udah. Ayat 51. Tetapi seorang diantara mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya. Menghunus pedangnya. Dan menetakkannya kepada hamba imam besar. Sehingga putuslah telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya. Masukkan pedang itu. Kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan dinasak oleh pedang. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku. Supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bisa saja. Tak usah. Dia saja pun bisa. Hancur kau. Angin topan badai bisa diredahkannya. Manusia pada saat itu 5.000 perempuan. Belum lagi laki-laki. Belum lagi anak-anak. Hanya 2 roti. 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Udah. Bisa dia membuat mujizat pada saat itu. Bisa dihancurkannya semua para pasukan Romawi itu. Ayat 54. Dengar kau dulu nandar. Ini sejarah ini. Jika begitu. Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian. Ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak. Sang kamu aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pantungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di baik Allah. Dan kamu tidak menangkapku. Katanya di ayat 55. Ayat 56. Akan tetapi. Semua ini terjadi supaya genaklah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Dan melarikan diri. Karena harus tergenapi. Tanpa dibantupun dia. Memang harus itu dijalankan. Harus digenapi. Udah dikatakan di dalam ayat 56. Matius 26 ayat 56. Sekarang Matius 26 ayat 57. Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Ayat Matius 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Ayat 53. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami. Apakah engkau mesias? Anak Allah atau tidak? Katanya. Ayat 66. Jawab Yesus. Engkau telah menyatakannya. Akan tetapi. Aku berkata kepadamu. Mulai sekarang. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. 65. Tunggu dulu. 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatan Yesus. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata. Ia harus dihukum mati. Katanya. Ayat 68. Dan berkata. Cobalah katakan kepada kami. Hai mesias. Siapa? Siapakah yang akan memukul engkau? Ayat 60. Tunggu dulu. Mati 26. Ayat 69. Petrus menyangkal Yesus. Mati 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Sewaktu mereka duduk semeja bersama dengan Petrus, Yesus sudah mengetahui bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Betul. Sewaktu datang orang-orang itu mengatakan, Ini kan teman Yesus ini. Tidak. Aku tidak mengenal Yesus katanya. Luar biasa. Tidak. Aku tidak mengenalnya. Sebelumnya juga Yesus sudah, Sebelum terjadi penyangkalan itu, Si Petrus menyangkal Yesus. Yesus sudah duluan mengetahui. Yesus sudah mengatakan, Kau Petrus tiga kali akan menyangkal aku katanya. Jadi Matius 27 ayat 1, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Matius 27 ayat 11, Yesus dihadapkan ke Pilatus. Matius 27 ayat 27, Yesus diolok-olok. Diarak-arak dia kan, Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Ada ayaknya. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 31, Yesus mengolok-olok dia, Mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar, Untuk disalibkan. Matius 27 ayat 32, Ketika mereka berjalan keluar kota, Oh ini diarak-arak ini Yesus ini, Kenapa kau bilang tidak disalibkan? Ini diarak-arak mereka berjumpa dengan seorang kirene, Yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Matius, tunggu dulu sikit lagi. Matius 27 ayat 35, Sesudah penyalipan Yesus, Mereka membagi-bagikan pakaiannya, Dengan membuang undi. Sesuai dengan Mas Murtari, Dalam Matius sudah dicatat, Sebelumnya pun sudah dicatat, Bayangkan nandar, Ribuan tahun yang lalu, Mas Murt sudah mencatatkan, Bahwa pakaiannya akan diundi. Ini jelas dikatakan ya, Jelas dikatakan disini, Diundi pakaiannya. Sekarang, Matius 27 ayat 33, Mereka berjalan keluar kota, Mereka berjumpa dengan seorang kirene, Udah tadi, Sekarang 38, Bersama dengan dia disalibkan, Dua orang penyamun. Ada dua orang penyamun, Di sebelah kiri kanan Yesus, Seorang di sebelah kanan, Dan seorang di sebelah kirinya. 40, Mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan baik suci, Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Selamatkanlah dirimu, Katanya waktu di kayu salib itu. Jikalau engkau anak Allah, Turunlah dari salib itu, Katanya. Ayat 42, Tinggal tiga lagi ya. Ayat 42, Orang lain diselamatkan, Tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, Baiklah ia turun dari salib itu, Dan kami akan percaya kepadanya, Kata orang-orang itu. Ayat 4 pelampat, Bahkan penyamun-penyamun yang diselipkan bersama-sama dengan dia, Mencelanya. Demikian juga. Ayat terakhir. Matis 28 naik 5, Akan tetapi, Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, Janganlah kau takut, Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang diselipkan itu. Berapa itu? Dikatakan diselip, diselip, diselip. Kok kau pula nendar baru datang, 600 tahun bilang gak diselip? Ini, tunggu dulu, Ini sejarah, Ini sudah 600 tahun eksis, Bahwa Yesus diselip. Al-Quran datang 600 tahun kemudian. Kok bisa pula karena rombak-rombak, Yesus ku tak diselip? Baik, boleh saya lepaskan. Boleh, silakan. Jadi, boleh saya lebarkan layar saya dulu ya, Budarni. Bisa. Oke. Jadi, kata Budarni, Budarni kitabnya ini adalah sejarah ya. Bener kan Budarni? Sejarah ya? Betul. Harus ada sejarahnya. Sejarah itu, Para Nabi. Budarni ya. Ini saya punya, Saya punya, Tafsir perjanjian baru, Ini karya, Bukan karya orang Islam. Ini dari Katolik ya. Anggota seks sama penerbit Katolik Indonesia. Bener enggak? Alkitab Injil itu sejarah. Ternyata Budarni, Ini saya sudah, Sudah saya kasih poin-poinnya. Injil menurut Matthius. Saya baca ya. Secara tradisional Matthius Sang Pemungu Cuka yang dipanggil oleh Yesus Matthius 9 ayat 9 dan diutus sebagai Rasul Matthius 10 ayat 3, Dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga pengarang kuno lainnya, halaman 19. Kita buka halaman 20-nya lanjutannya ya guys. Kita buka lanjutannya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin identitasnya. Mungkin Rasul Matthius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matthius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Ini nih, menurut Bapak Gereja. Tadi Bu Darni sudah mengakui terkait Bapak-Bapak Gereja merubah Alkitab. Nah, sekarang kita dengar nih kata Bapak-Bapak Gereja. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matthius. Bagaimana disebut sejarah? Wong yang nulis saja tidak jelas. Kemudian kita lihat bagaimana dengan ketiga Injil lainnya. Halaman 165 nih Bu Darni. Nah, bagaimana dikatakan sejarah? Bagaimana dikatakan fakta historis orang yang nulisnya saja tidak jelas? Ini bukan saya menghina ya, tapi kita data ini. Saya memang tidak mau berasumsi. Bu Darni, kita lihat nih Bu Darni ya. Injil menurut Matthius halaman 165. Kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui bagaimana Alkitab dikatakan fakta historis yang nulisnya saja tidak jelas. Ini saya membuktikan data, bukan berasumsi. Bu Darni, saya jelaskan kepada Bu Darni. Al-Quran mengatakan, kalau Al-Quran fakta baru. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Melainkan Allah menolong Yesus. Yesus, sebagaimana di dalam Majmur 91 ayat 10 sampai dengan 11. Ayat 9 sampai dengan 11 adalah nubuatan tentang Yesus. Bahwa Yesus akan diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Di dalam Amsal 21 ayat 18. Apa kata Amsal? Orang pengkhianat akan menjadi ganti daripada orang jujur. Siapa orang jujur? Adalah Yesus. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa peristiwa penyaliban itu membuat orang-orang Kristen di abad pertama ini ragu-ragu. Sebetulnya siapa sih yang disalib? Ada yang mengatakan Shimon. Ada yang mengatakan Judas. Ada yang mengatakan Barabas. Mereka berselisih paham. Tetapi Al-Quran menyatakan, Yesus diserupakan. Benar di dalam Matius 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua, salah satu anugerah Yesus itu adalah berubah rupa. Kemudian Budarni, saya layarnya saya besarkan lagi sebentar biar enak. Budarni, Judas kematiannya ada dua versi. Yang satu digantung. Ternyata digantung pada masa itu hanya dilakukan di tiang salib. Jadi siapa yang mendampingi Yesus pada saat itu? Tidak ada itu. Judas yang disalib. Dan dua orang di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu adalah orang jahat. Orang pencuri ya. Kemudian, kematian Judas di dalam kisah Parasul 1, 18. Perutnya bolong. Kenapa perut Judas bolong? Yohanes 19, 34 menyatakan bahwa sosok yang disalib itu perutnya ditusuk oleh tentara Romawi. Makanya perut Judas bolong. Dan kenapa Thomas bertanya kepada Yesus, tidak percaya kalau Yesus itu disalib. Jadi Thomas ini tidak percaya kalau Yesus itu disalib. Makanya Thomas bertanya, apakah engkau ini Yesus? Kata Yesus, aku tidak disalib. Kamu tidak percaya dengan Majmur 91 ayat 10, 11. Di dalam Majmur, aku dilindungi oleh Allah dengan para malaikatnya. Di dalam Amsal, aku akan digantikan oleh pengkhianat. Nah, apakah Thomas tidak percaya? Thomas, maju sini kamu. Kalau tidak percaya, maju. Maju, kan? Maju. Nah, Thomas maju. Coba, tusuk. Ini, cucukkan tanganmu ke perutku. Thomas mencucukkan tangannya ke perut Yesus. Eh, loh? Loh, loh? Loh kok tidak bolong, guru? Lah, iyalah. Aku kan diselamatkan, cu. Nah, dibolong terus. Kemudian, Thomas, untuk meyakinkanmu, coba tusuk nih, jari jemari, eh, tanganku. Loh, loh? Loh kok tidak bolong? Ya, iyalah. Tidak bolong. Orang yang disalib itu Judas kok, bukan saya. Makanya, di dalam buku ini, Buddha Darni, di dalam buku ini, Yesus itu sampai ketawa. Hahaha, loh, aku tidak disalib loh. Gak, 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 gak. Ditulis dalam buku ini, tertawa. Karena Thomas juga ternyata kurang yakin dengan penyaliban itu. Karena memang Yesus diselamatkan. Bukan Yesus yang disalib. Tetapi Judas, perut Judas itulah yang disalib. Eh, perut Judas itulah yang ditusuk oleh tentara Romawi. Kemudian Judas itulah yang menggantikan Yesus. Satu lagi, Buddha Darni. Tunjukkan di dalam Injil lain, eh, tunjukkan ya. Di dalam, di ketika sosok yang disalib itu kan berkata begini. Eli, Eli, lama sabaktani. Anda cari, Buddha Darni. Tidak pernah Yesus menyebut Elohim sebagai Eli. Tidak pernah. Yesus itu menyebut Bapak dengan Bapak. Eh, menyebut Tuhan dengan Bapak. Ya, Bapak. Bapak. Ya. Satu-satunya ayat yang memanggil Elohim sebagai Eli. Itu hanya orang yang ada di tiang salib. Dan itu, di dalam tradisi Yahudi, Hanya para murid sajalah yang menyebut Elohim sebagai Eli, 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 lama sabaktani. Makanya sangat kentara bahwa itu bukan Yesus. Karena orang yang disalib bukan mengatakan, Abi, Abi, lama sabaktani, Abi, Abi itu, Kalau dalam bahasa Ibraninya, Bapak. Bapak. Afi, Afi, lama sabaktani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku. Harusnya, kalau Yesus yang disalib bukan Eli, Tapi, Afi, Afi, lama sabaktani, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku. Kenapa jadi Eli? Karena yang disalib adalah Yudas. Bukan, oke. Aku ya. Budarni, satu, lima detik lagi. Budarni, kebenaran Islam sudah sangat jelas. Kalau Budarni suatu saat mau syahadat, Maka saya mohon kepada Budarni, Maaf, maaf. Bisa adatkan di tangan saya. Silahkan. Terima kasih. Maaf. Oke, oke, oke. Enggak apa-apa. Kamu bilang mau menarik aku, Enggak apa-apa. Saya juga mau menginjili kamu. Kita sama-sama. Siapa roh kudus yang lebih berkuasa? Ya, terakhir dari aku ya. Saya mau sholat. Matius, tadi kan Nander bilang Yesus tak disalib. Tadi sudah banyak ayat sudah keucapkan bahwasannya Yesus itu disalib dan ada di TKP. Sekarang Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit, dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Dengar ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Baik, budarni. Tunggu dulu. Masih ada? Sebentar. Matius 27. Tunggu dulu. Matius, eh jangan kau potong aku. Kau banyak, aku masih cuma satu ayat. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya. Orang Arimatea yang bernama Yusuf. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus. Dan meminta mayat Yesus, Pilatus. Dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Nah, ya. Yesus pada saat itu mati. Kemanusiaannya pada saat itu mati. Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya ke dalam kubur. Yang baru, yang digalinya. Langsung dia sendiri yang menggalinya di dalam kuburnya yang baru. Yang digalinya di dalam bukit batu. Dan seorang menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Mereka menyaksikan Yesusku mayatnya. Saya sambil dengar ya, Budani. Silahkan Budari ngomong ya. Saya dengar ya, Budani. Ya, ya. Silahkan. Saya mau ganti baju dulu. Sebentar dulu. Ya, udah-udah selesainya. Jadi udah jelas mengatakan bahwasannya. Yesus itu jelas tersalib. Dan manusia, kemanusiaannya mati. Dan dikuburkan. Dan dia hidup kembali. Dan bangkit kembali. Secara keilahiannya dia bangkit kembali. Dan dia menjumpai kembali para murid-muridnya. Masih dia berada di dunia ini sewaktu dia bangkit kembali. Dan dia berkata. Sewaktu mau dia naik ke surga. Waktu di Bukit Jaitun. Pergilah. Pergilah ke seluruh bangsa. Kabarkan tentang keinjil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mana mungkin seorang utusan, seorang manusia, seorang nabi berani berkata. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau tidak penguasa alam raya ini yang berani menyertai manusia itu sampai akhir zaman. Siapa? Mana mungkin berani? Oke. Baik Budarni. Ini sebentar lagi. Ini mesin saya dekat sih. Iya gak apa-apa. Malam. Aku pun mau kerja. Masih-masih kerja. Banyak kali kerja aku. Bagaimana Budarni? Aku udah mirip Ustadz belum? Is ganteng. Salam Tauhid. Salam satu Tuhan. Budarni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena disini hari Jumat. Ya. 15 menit lagi disini adzan. Iya, iya, iya. Mohon pamit. Saya tidak akan lagi menanggapi. Karena kalau saya menanggapi. Iya, iya. Panjang. Iya, betul-betul. Iya, iya. Kalau enggak. Tapi kalau ada nanti undang-undang kawan yang lain. Mana duluan lah ya. Ah, abu. Enggak. Ayo kita janji. Kita janji ya. Nanti malam. Jam berapa Budarni? Saya pelayanannya. Jam 8. Budarni siap jam berapa? Jam 9. 9.10. Saya tunggu. Jangan yang jelas. Jam 9 doang. Jam 10 udah terlalu malam. Oh. Baik. Budarni jam 9 saya tunggu. Kalau Budarni tidak berani. Berarti Budarni tidak tempat janji. Berarti Budarni tidak mengikuti keinginan roh. Apa yang kita bahas nanti? Biar tahu aku. Bahas Bunda Maria tidak sembah Yesus. Ayo. Kalau lagi. Boleh. Enggak. Enggak. Eh, Paulus Nabi palsu aja. Paulus Nabi. Oke. Oke. Paulus Nabi palsu. Baik. Batap. Ya, Dil ya. Paulus Nabi palsu. Ya, baik. Oke. Awas. Jangan kabur. Jam 9 kalau Buda Darni. Eh, nanti DM aku. Whatsappnya mana? Biar aku telepon kalau kabur. Enggak. Langsung aja jam 9. Aku masuk ke ruangmu ya. Terima kasih Budarni. Ini sebentar lagi. Aku mau sholat Jumat dulu teman-teman. Nanti kita lanjut malam ya. Oke. Lehitraot. Haferim. Haferot. Hayakarim. Terima kasih banyak teman-temanku semua. Saya mau sholat Jumat dulu ya. Berkas lalu buat teman-teman semua. Mohon maaf. Karena disini kalau sholat Jumat itu agak diulur. Maksudnya. Oh ya. Aku pun tutup buku. Nih lengkap buku ini. Menantang kau. Terima kasih teman-temanku semuanya. Ini hari Jumat. Saya mau sholat Jumat dulu ya. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kapalatul majlis. Subhanakum. Mawabiham. Asyadu'an la ilahi lanta. Astagfirullah wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.